Pemirsa dua tersangka kasus dugaan suap di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sempat dinyatakan buron menyerahkan diri. Dua tersangka yang menyerahkan diri adalah Amirul Muminin dan Andrew Pribadi Misata yang tidak ikut dalam rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kunjungannya ke Hawaii, Amerika. Dua orang tersangka yang sempat menjadi buronan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kasus perizinan Benih Lobster di Kementerian KKP menyerahkan diri. Petugas KPK memperlihatkan dua tersangka tersebut, yaitu Amirul Muminin yang berperan antara lain sebagai perantara pemberi uang transfer senilai 3,4 miliar rupiah kepada tersangka Edi Prabowo saat di Amerika Serikat. Tersangka lainnya Andrew Pribadi Misata yang merupakan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan dan Budidaya Lobster yang ditunjuk Edi Prabowo. AM dan APM yang masing-masing selaku staf khusus EP dalam berkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penegara-negara terkait dengan perizinan tambah usaha dan atau pengelolaan berikanan atau komitas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Saat ini KPK masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait keterlibatan sejumlah perusahaan swasta dalam kasus perizinan ekspor Benih Lobster sehingga tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka baru. Dari Jakarta, Hasbiya Allah, Aris Tiawan, Jakasamsa, INews, menaporkan.